Akhirnya dia bilang, gue mau teleponan deh sama Gia Sadikah Bentar kayak gitu, ntar ya Beb, sore-sore Tapi dia subscriber dulu kayak, tapi kita damai ya Santai ya gue bilang, iya santai Akhirnya gue teleponan kan sama lo, gue bilang kayak gini Ngamuk, gue mau ngamuk Pas Tara ngomong, karena mau telepon, gak mau nanti aja Gue bete Lo tau gak, eh pas gue kejadian itu Tadinya gue pengen maju, pengen gue sikat Siapanya? Lu bertiga Gue mau maju, mau gue sikat lu Pengen gue, pengen gue ladenin Sama Oh, terus gue ngaca diri gue Gimana ngacanya? Gue ngaca kayak gini Udah lah ngondek, miskin, jelek Pake mau berantem sama orang kaya ini Hai Bestie, welcome to Podcast To Be Honest Nah, jangan lupa subscribe dan follow semua sosial medianya Boon Lifetime-nya ya pokoknya Kali ini aku akan mengundang salah satu Bestie aku Yaitu Kenu Bestie aku Ya kan? Gimana hei ney-nya? Hei ney Eh, Nuh gila deh Apa kabar sih lo? Bye Lama gak ketemu ya Say Lama Lama ya Lima tahun ada kali ya Engga Oh engga Kayak semingguan kita gak tenis Iya bener, tadi pagi gue rusak tenis, gue gak tenis karena kok kayaknya ngantuk gitu ya Betul Ternyata ya, ternyata kamu bergerak terus ya Saya bergerak tenis Poni aman, menang Poni aman ya Say Poni aman, baju aman, semuanya aman Soalnya gila loh hari ini tuh kan, eh hari ini Akhir-akhir ini kan Jakarta tuh panas banget ya Nek Panas Parah Panas banget, itu rasanya cepet banget capek karena kayak Hah, hah, ngap gitu Gimana? Gimana? Oh gitu, panasnya gitu ya Nek Panasnya gitu Nek Terus menurut lo gimana? Lo kan tenis, lo kan berkegiatan outdoor Tenis, kemarin lari 7 kilo, gimana ini? Mampus Emang biar kayak, biar anggun Nek Betul, abis kenungu lari 7 kilo kemarin juga panahan Main panah Iya gue laki banget loh Main panah, main paintball, main bowling Semuanya loh Empat cabur satu hari Ih gila Gila mau jadi apa Atlet aja satu cabur fokus ya Nek Kita udah gak ada yang fokus, gak ada yang ahli Tapi abis batu biji gitu Lo Semua lo jalanin ya? Saya jalanin Lo kan lagi sering lari sama gigi kan? Oh, sama gigi Sering berlari, sering boloh laga semuanya Lo mau jadi apa sih? Gue bingung Lari iya, tenis iya Panahan iya Udah kayak lu pikir-pikir, kemarin gue subuh-subuh mikir kayak gini Pas gue lagi nyisir, kan sejaman sekarang Setiap subuh udah nyisir, udah apa ya? Oh lagi nyisir Oh, udah nguncir-nguncir, cepit Pas ngejepit gue mikir kayak gini, setelah ini berlangsung kayak udah Tiga bulanan Bangun jam lima sambil nyisir Kok hidup gue tiap pagi Nyisir, lari Pagi-pagi Pakpok-pakpok Kayak maling dikabur dari kontrakan ya Iya, gue aja bingung ngeliat lo nih, orang mau menjadi apa, tenis iya Lari iya, dang ding-dung, dang ding-dung, dang ding-dung Kayak maling motor gue, masih gelap-gelap, udah keluar, udah rapi Mau apa, goalnya tuh mau apa, gitu loh Nggak ada sih goalnya ya Cuma ternyata suka aja teh Olahraga Eh gila Bukan olahraga, spesifik tenis aja Tapi kan lo lari juga? Lari, karena kan kita ada target Kita mau maraton di Singapur, orang kaya Iya kan, kita emang harusnya, kita keliling dunia Kita kalau yang Jakarta-Jakarta ikutin Tapi ya kita selada goal yang jauh-jauh ya Betul Jadi, kayaknya kalau misalnya udah daftar, udah bayar 10 kilo nggak nyampe Sayang, karena kan udah bayar Udah bayar, kan kita pun orang-orang kaya banget ya, Nek Jadi kalau udah bayar, gue harus selesai, gitu Jadi latihan Tapi lo jadi cuma karena suka aja? Ternyata suka Pokoknya gue olahraga karena harus kurus, gitu, enggak kan? Enggak sih, murd kan itu karena olahraga nggak nurunin sama sekali Masa? Kayak gue kan diet kemarin, turun 16 kilo Olahraga gue nggak turun, se-on-on aja nggak turun Masa? Kalau dari makan baru turun Jadi lo hobi aja, ternyata, eh suka deh, mobil olahraga Daripada kita yang nggak jelas Benar positif deh, mendingan Jadi gue udah nggak ada waktu dugem Pengen dugem, kaki udah sakit, badan sakit Ntar lo dugem lagi shadow lo nanti lo Iya, ntar yang ada gue joget-nya joget pakpok Pakpok, pakpok, pakpok Nanti lo gini di jalan, orang bingung nih, orang mau ngapain Mau dugem, pakpok, olahraga Tapi menurut lo nih ya, lo kan sering ini sama gigi, lari sama gigi Tadi sama gigi, semua sama gigi Lo seberapa deket sih sama gigi sih? Sama gigi? Iya Nggak tau ya, sebenarnya kalau dibilang deket juga bukan yang deket gimana Karena kan beda umur Kagak ngaruh coy? Ngaruh Ngaruhnya apa? Kan kita ngobrol udah beda Permasalahan dia sama permasalahan gue Gue kan anak-anak kecil yang repot-repot ngomongin orang Yang kayak, eh sini-sini, kalau Mbak Gigi kan udah repot sama CEO dia Oh iya Udah, sebenarnya kalau dibilang nyambung mah nggak nyambung-nyambung banget ya Karena emang beda umur sih dia Tante kayaknya tuh seumuran Mbak Gigi Tante kayaknya Seumur gue juga dong, anjir Iya, emang lo pada ibu-ibu, gila Lo bagi gue tante gitu Harusnya Itu takut, jangan lah, aku teteh aja Cuman, karena kita dibalut dengan kehambelan dunia ini Jadi kayaknya seru gitu Sebenarnya kayaknya juga anak-anak kan nggak nanya-nanya ya Nggak nanya-nanya Mbak, Mbak, sebenarnya apa sih Mbak? Mbak, sebenarnya nggak gitu kan Lo mau nanya nggak, kita pengen gigi gini kesini Nggak gitu dong Oh nggak ya, nggak ya Jadi deketnya tuh deket, sering ketemu gitu Bukan deket yang kita Mbak Gigi cerita lah tentang apa sih-apa sih Nggak biasa aja Gue juga nggak siar-siar tentang pergaulan gue Oh nggak Perasaan gue nggak Pertutup gitu ya Biasa aja, nggak nyari-nyari juga Heban-heban aja Oh gitu doang Tapi ada nggak temen lo kayak Nuh lo sombong deh sekarang Udah main-main sama Nagi Slavina terus Kalau gue nggak bisa main pasti digituin Udah nggak bisa ya sama Mbak Gigi gitu Sama, jangan kalau gue juga digituin sekarang Gue jawab aja kayak gini Embur Pede aja langsung ya Pede aja Gue nggak gitu Repot-repot Repot udah emang Berarti sering digituin sama orang Sebelum Mbak Gigi udah kayak gitu Temen-temen miskin gue nih Kalau pas gue main sama Telegram Ken udah nggak pernah main sama kita Dia main sama artis mulu kata gue Ya emang sekarang lu dunia di sini Ntar kalau waktu yang main sama lo Main sama lo Itu bagai-bagai deh tuh waktu kita Iya Lu kan juga rake repot nih Hidup lo kerja Gue juga di sini main gue tuh kerja Sabar Gitu Mbak Gigi Sabar 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 Ini ngomong-ngomong Inner Circle Mampus Berarti kan lo gimana Inner Circle Ikutin gue Gak bisa ngomong gitu Gak bisa mohon maaf Inner Circle Mohon maaf saya nggak lentur-lentur banget ya Bu Saya cuma suka pak-pak-pak-pak gitu Oh iya nggak lentur Tapi just gitu Eh lo gimana memilih temen-temen Yang deket sama lo Inner Circle tuh gimana sih lo memilihnya Harus orang kayak gimana Atau kayak Gue mah nggak suka orang kayak begitu Ih gitu misalnya Eh gue mah paling suka orang yang kayak begini Dak gitu Kalau kayak Nuh Kalau temen kan Nuh milih banget ya Ken Nuh milih banget Ngobrol aja nggak mau Masa? Oh pantas ya Nek Nggak gitu beda Beda itu lo lagi gila Nih Kalau kayak Nuh Gue disuruh masuk-masukin deh tadi Nuh Kan karanya gue kan kerja Oh gitu Masih masuk-masukin Ntar belakangan ya Nek Jauh pertanyaan dulu Terus? Gue capek deh Nanggita selam ini Gue dikerjain mulu Tau nggak? Nih ya Kalau temen ini milih banget Karena menurut Ken Nuh Temen tuh adalah Gimana sih kalau orang yang satu gitu Iya Lu tuh harus megang gue Lu harus ngelindungin gue Lu harus percaya sama gue Dan gue pun harus kayak gitu Gak bisa cuman Nyeh 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 Gitu Gitu nggak bisa Kalau kayak gitu kayak Gak usah deh Repot Repot ya Kalau cuman haha doang Udah deh ambil tuh dunia lo buat lo Gimana ngambilnya? Ambil tuh dunia lo Gue ambil bagian gue Jadi Ken Nuh temen milih banget Ken Nuh yang pertama pasti harus nyambung Ya kan Kalau nggak nyambung udah deh Mau nyambung aja udah males Capek Capek Kalau nggak nyambung kita jahit-jahit Sampai kayak monyet Ntar ujung-ujung robek lagi Lalu permakelepis sih Dulu keliling nih Jadi kita nyambung dulu Kedua Kalau bisa sih seumuran Kalau bisa Kenapa? Coba gue pengen tau Karena bisa gue nyambung jenggut-jenggut Bisa gue kata-katain Bisa gue siksa Dia juga sebaliknya Lu suka siksa loh orangnya lo ya? Nggak juga Temen-temen yang tuh pada Nginep bareng Temen-temen sepantaran Kayak Fadil Dara Seumur-seumur Dara si Fadil udah tua ya Cuman kan Fadil mainnya sama anak kecil Tapi gue dulu temenan Nggak seumur Gue nyambung-nyambung juga Repot Kalau kan dong nggak bisa Kayak itu tuh Nggak bisa Gue main sama ibu itu sebenernya kayak Jadinya kayak gini Berasa kan tapi? Berasa Dia main tenis Oh gitu Kalau seumuran nggak kayak gitu? Kalau seumuran Wuzet kita udah ngata-ngatain Nginep bareng Udah ke orang gila hidup gue Nah kalau itu seumuran sih penting Cuman Kalau udah klop banget sih Kayaknya bisa ya Sama Araf itu Kayaknya bisa berjanda Menurut gue tuh dia Menurut gue tuh dia Udah Udah Gede gitu Udah tua gitu Ngerti nggak sih? Abang-abang gitu Ngerti nggak sih? Udah bukan kayak modelan gue Ayo cacat lu Nggak yang gitu-gitu lagi Gua kalau cacat lu What? Gua bahan Ngerti kan? Nah itu Biar nyaman Jadi temen kan harus nyaman Jadi menurut gue Faktor umur juga Sumber kenyamanan Tapi kalau bisa ngomong-ngomong Tadi lu ngomong Ada temen yang bisa ngasih tau lu gitu Kan orang yang pintar Yang bisa ngasih tau lu Siapa temen lu yang bisa kayak gitu? Nah kita selafinnya tiap hari ngomongin kan lu Tadi kan dia bukan temen emos Tapi kan temen Mbak Gigi tuh temen Cuman bukan yang Temen hancur-hancuran Jatuhnya kakak-kakan gue Jadi yang bisa ngasih tau lu dia Dulu kan lu nggak nyatok Amam Mbak Gigi Rambut lu kenapa sih lu Tiap ketemu kayak gitu Akhirnya nyatok gue Oh nurut ya Nurut Dulu Berantama Mbak Gigi Kemudian kayak gini Kan dia Gue nggak pernah ngadu ke Mbak Gigi ya Demi Allah Pas ketemu di acara Mbak Gigi Ngapain sih lah Ngapain kayak gitu Lu ngapain sama si Gia Gue bilang Eh 10-10 tuh sakit 10-10 fitnah gue sarap Ketemu kayak gini Diam Jangan di bawah Akhirnya gue diam Kalau gue jelek penampilan Gue apa Pasti dia ngomong Kalau gue songong Gitu-gitu Gitu Temen tuh yang kayak gitu Tau apa adanya Kalau Fadhil nih Misalnya gue ngapain Nuk kayaknya kamu jangan kayak gitu deh Bener nggak Kayak gitu Begitu juga gue sama temen-temen gue yang jelek Kayak misalnya Si temen-temen gue lagi sarap Kayak darah Karin Neng istihbar Neng Nggak sampe segininya Ngerti nggak loh Begitu sih temen Iya bener Tapi untuk masalah kita juga Emang si Nagita itu Emang yang ingin Mempersatukan kita tuh dia Iya Iya kan Makanya terjadi nih Kita berteman dia happy nih Iya kan Disatu-satuin Satu-satuin Emang dia kayaknya ini ya Kangen jahit harusnya Dia emang ini Miss persahabatan Miss persahabatan Lakinya juga Lakinya juga sama Duta persahabatan Lakinya yang lebih galak lah Kalau dia lebih baik Kalau lu ada nggak sih Susah percaya sama orang Tapi Nuk Susah percaya Sebenernya Kenu tuh emang Nggak yang percaya-percaya Gitu sama orang Tapi kan kalau berteman Ada percaya Iya nggak sih Kalau bagi Kenu sih ya Namanya pertemanan Karena gue sendiri Itu kalau temenan Maunya ngasihnya yang happy-happy aja Nggak yang repot-repot Cerita nangis-nangis Hidup gue ini Nggak ngerti ya Curhat jadinya Curhat Tapi Nggak jadikan temen tuh Sandaran hidup gue Oh cuma buat happy-happy doang Happy-happy doang Kalau yang seneng-seneng deh Liburan Kalau gimana ya Yang ngomong yang pahit-pahit Sedikit lah Tapi kalau misalnya Lu lagi ada masalah Lu cerita nggak sama temen lu? Cerita Tapi nggak yang sampai Lu harus dampingin gue ya Lu harus temenin gue Ngerti nggak? Kalau misalnya terjadi pun Itu karena mereka Willingly aja Tapi kan kalau cerita sama orang Lu harus percaya sama orang itu dong? Percaya Tapi Kayaknya cerita yang menurut gue Bisa diceritain Jadi kalau dia ngomong ke orang pun Nggak apa-apa dah Jadi gitu sih Jadi lu nggak bukan yang kayak Oh gue percaya sama dia Gue ceritain semuanya ke dia deh Menurut gue yang perlu dipercaya Cuman Allah Sama Mama Sama Bapak Sama Abang-Abang Geno Udah itu doang ya Yang dipercaya banget ya Temen-temen mah udahlah ya Kalau temen-temen ya Sayang Oh iya Gapain sih lu percaya-percaya sama orang Udah dia percaya diri sendiri Dia pengacau Percaya itu yang sama diri lu sendiri Gimana kalau ngacau coba? Karena kalau percaya itu mahal nek Sulit loh kalau kita membangun hubungan Persahabatan gitu ya Dari pelan-pelan bertahun-tahun Dirajut satu tahun Dua tahun dirajut lagi Sampai udah jadi Terus tiba-tiba gara-gara lu naro percaya Lu naro ekspektasi yang untuk orang Jadi berantem Jangan orak Sabar Nah orang lu bagi percaya-percaya Sahabatan biasa aja Gak usah gak percaya-percaya Udah pada bubar Yang penting awet Semua pertemanan bubar lah Udah lah Gak usah pertemanan itu Maka kayak kita berantem aja udah Bukan dah dulu Oh iya dulu ya bener Tapi dulu tuh gimana sih Nuk Gua pengen tau juga deh Dulu kan kita gak pernah ngobrol Lu aja cerita sana Gua udah bilang dengan Bobo ini Sialan nih Bahas kronologi berantem Nih orang ini nih Tuh tuh orang itu tuh Tuh orang itu nih nih Kronologi berantem Satu dua tiga Ya dari keadaan sih Ya biasa kan Kemarin kan gue segini nanya tuh Kenapa sih kok bisa begitu Setiap orang tuh menurut gue ada trigger Yang lu gak suka Misalnya Lu gak suka Kalau orang bohong sama lu misalnya Lu pasti bakal marah Mungkin kalau gue gak suka Saat itu terjadi Cobanya kalau versi TG gimana sih Ceritanya yang lu rasa juga Kewoni Lu tuh ngerasain apaan sih Lu tuh gue apain gitu Gue Sambang Kaya gimana cobox Sepasuh ceritain Coba ceritain gue dong kan laki-laki gue kayak gini eh sombong lo ya mendingan gue udah gitu ini udah bikin story-story 3 story gue ya 3 story orang gila bikin-bikin story yang ngapain gue kenal agak-agak lu bodoh-bahaya gue udah ngemba hehehe cepetan biar banyak yang nonton gue ini orang baik tuh kalau emang gue harus kena story tiga biji itu hahaha tapi buat nah di posisi lu gimana saat itu versi gue versi nih menurut gue kan pertama kali ketemu kita di situ terus minta foto nih Tara Negor terus itu kan tegia abis nonton film Jeffrey Nicole kan Baulan ya Baulan yang judulnya Jakarta Undercover itu lagi premier Jakarta Undercover itu di PI pas lu turun eskalator gue baru dateng ya bener ketemu gitu-gitu sama temen-temen Kenu nih sama Rachel Venya sama Vicky sama Hanif berempat dateng Ken woi gitu-gitu sama Tara segala macem kita menarakan satu program bareng gue Iya ngobrol sama dia gue sama dia gue mikir kayak gini kayaknya gue tuh nggak mungkin deh kayak gitu di otaknya tuh kayak gitu terus temen-temen gue juga bersinting ditinggalin kagak nunggu di eskalator anjir tapi pada jalan Oh iya udah bilang mundur lagi-murung lagi gitu sendirian tuh kayak gitu pengen foto kalau sih inget Kenu ya mau foto Ken teman-teman gua Oh boleh nah temen tegia yang baik rudung sama yang nggak baik rudung itu dua-dua-dua-dua udah di bedirin di sebelah gue kanan kiri Nah yang satu lagi ngajakin lu ayo sini sini lu nggak mau lu kayak gini karena mau ya enggak makasih makasih udah gitu temen udah makin ribet kayak gini lu sini sini lu lu kayak gini enggak aku mah nggak mau akhirnya gue ngomong sini sempetan deh kalau mau mau gue lu pengen banget ribet pakai ada temen gue udah kayak mau kalau udah kayak ya udah deh makanya dia kagak pede nyuruh gue ikutan lah kenapa ya gue selesai ikut-ikutan gue nggak tahu deh muka gue gimana emang gua kayak gini emang gua kayak gini nih gitu nah iya gitu kan iya nah terus udah nih selesai pulang pas gue bangun tidur gila demg tuh banyak banget temen-temen kayak gini Ken lo kenapa kenapa hari gue lagi indah ini hal yang cerah tahu kalau hidup gue lagi seru-serunya tiba-tiba Gia Sadikah na'uzubilamin zhali kelakuannya hahaha gue ngapain sih ya say gue ngapain nulis-nulis di story gitu loh iya kenapa harus kayak nu repot yang kata Allah tuh harus memberikan pelajaran dalam hidup kita coy gila pelajaran kalau nggak ngajib ada mengambil pelajaran nggak nah akhirnya gue chat tuh Tara karena gue pede kan kayak dia kan temen gue gue chat aja kenapa bini loh gue gituin gue kata dia sorry ya Ken maunya apaan nih bini loh gue gituin terus gue kata Tara minta maaf gue bilang tuh kan lakinya belain gue gue uploadnya sorry eh malu gue kenal hahaha kata netizen eh Ken harusnya respect sama-sama senior gitu kan Nek beda kalau laki gue kan baik baik Tara kalau gue kan dajal bener-bener level kebaikan yang kayak beneran nggak sih dia Nek kalau dia baik kalau gue dajal makanya baik sama dajal jadi tengah-tengah kalau baik sama baik juga kan ditindas kayak tadi goblok sama pintar gitu emang harus balance gitu akhirnya gue bilang gue mau teleponan deh sama Gia Sadikah ntar kayak gitu ntar ya Beb sore-sore tapi dia disclaimer dulu kayak ya tapi kita damai ya santai ya gue pulang ya santai akhirnya gue teleponan kan sama lo ya ini teh Ken mau nanya Oh kan teteh tulis tuh di story muka kena asem banget nge-nge-ngealik karena boleh lihat ngasih teh foto muka gue asemnya kayak gimana jadi apa tau dia saja kayak gini udah gue hapus kita langsung cewa gue kayak gini Hah buktinya lo hapus muka gue asem gua hapus sakit sih ini cewek gue ngambuk gue menggabung pas arah ngomong karena mau telepon enggak mau nanti aja gue bete hahaha ngomong hapus story-nya nggak mau eh tidak mau belakang emosi banget loh tapi menurut gue nih ya kan semua itu ada pelajaran loh pasti lo mengambil pelajaran gue mengambil pelajarannya ngasih apa enggak gue teke nih lo ya apa pelajarannya kalau di PI senyum takut orang kaya hahaha lo tau nggak eh pas gue kejadian itu tadinya gue maju pengen gua sikat siapanya lu beti nggak ah gue mau maju mau gua sikat lu pengen apa penggul adenin sama gua oke gua juga udah mau maju kalau ngerti tahan-tahan mah gue what uh iqo kayak gini Hah itu siapa bilang nih dia belah-belah Oh gue ngaca diri gue gimana gimana ngacanya gue ngaca kayak gini udahlah ngondek miskin jelek pakai mau berantem orang kaya ini undur diri gak gue udah udah dia tiga-tiganya orang kaya menurut gue gendut lu mundur menurut gue segendut mundur gue mundur diri kucuk-kucuk-kucuk-kucuk tapi bener menurut gue kalau bukan karena Tara dan gigi gue mungkin sudah menjadi diri gue sendiri saat itu kalau jadi diri itu berantem Nuk kita udah gue udah siap gulat tahu nggak apa-apa gue siap kayak gini sayetan gue juga udah lama gigi eh gitu kalau bisa kayak gini sih kita deh Hah kita bisa kayak gini sih sekarang Oh ya gara-gara Nagita itulah dia tuh emang dari awal gini lihat aja lu ya ntar gue hatuin lu sama Keanu pasti ngakak lu ntar kalau udah bayan kata dia gitu kan enggak nggak mungkin gue bener bayan sama dia hahaha Ketemulah repot lah kita di tempat tenis ya kan ya gitu tapi kan kalau aku mah orangnya gitu kalau misalnya emang marah ya marah tapi kalau udah baye udah bener-bener beneran gitu bukan yang kayak nggak gitu jadi kalau gue udah bener baye berarti gue udah fine everything is fine my life is fine you know gue juga gue tuh dokter saat itu ya semua temen gue yang bilang kayak gini Ken mundur ini bukan lawan lo gue kayak gini gue nggak terima gue gitu gue udah ibaratnya gue lagi si bensin pengen berangkat acak-acak dia sadikah semua orang jangan Ken jangan lu kayak gini enggak gue berangkat kalau dunia enggak menahan kita nah kalau dunia enggak menahan kita terus gue pakai enggak membaikkan gitu teh malu teh enggak mau kayak gini lihat gua bahkan bayang gaya sadikah gaya sadikah nggak akan lu keluar dari gue you out of my league gua akan bayang nama lo kata lihat gaya sadikah kita temen-temen gue kayak gini ntar juga jadi sahabat lo hahaha juga ngomong gitu nggak usah begitu nanti lu lihat ntar akrab malu lo gitu nah terjadi anggri terjadi Nix terjadi Nix terjadi Nix terjadi Nix terjadi Nix makanya antik 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 sama mbak 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 ya kan ya gitu lah ya seperti itulah kita tuh banyak pelajaran dalam hidup ya say jadi ya terus kita keras banget lu tahu nggak keras kita setelah kita teleponan apa apa kita berdua nggak ada yang upload teleponannya yang upload Tara iya bener menurut gue ini udah jelas ini dua nih mau bunuh-bunuhan ngerti nggak loh emang jadi kita teleponan nih minta maaf-minta maaf kayak sorry ya udah clear ya gitu bye ngerti nggak loh tapi kita berdua nggak ada yang upload iya bener pointless banget ngerti nggak loh kalau damai kan harusnya kayak upload dua-duanya ngerti nggak sih gua nggak salah satu upload ini dua-duanya kayak gini nih dua-duanya kayak gitu kan terus yang upload Tara kayak gini kita udah damai iya tetap laki gue pasti ada laki gue menurut gue itu ada tapi laki gue marah loh disitu kayak gimana nggak boleh kayak gitu sama orang gitu kalau Tara angkamanin gua gua mungkin udah lepas landas itu doang atau gue juga semua orang juga udah main gue say iya laki gue kan gua nggak dengan orang lain ya laki gue sama Nagita Slavina yang gue dengerin ya udah dah gitu yang lain sama Nagita Slavina sih udah tetap dia miss persahabatan itu kan laki gue udah kayak nggak boleh gitu moong ini gini kencernya orangnya baik kok Allah atau gue nggak ada ya Wah, nge-reok gue di rumah, udah nge-reok, gue udah puyeng, gini gue apa nih, salah minum obat kali ya, gitu Yaudah gitu, tapi kan pelajarannya berarti ya, lo ada pelajaran diambil, gue ada pelajaran yang diambil, gitu Oh, tadi gitu pelajarannya apa? Pelajarannya mungkin kita harus meredam emosi kita, tidak boleh berjaya di sosial media yang sepertinya Saya juga tidak pernah berupload di sosial media sebenarnya, saat itu kayak mungkin lagi Lagi happy new year, dadur dadur dadur, gitu Lagi gitu, emosi say Gue udah di otak gue tuh, lo udah kayak punya skenario, dia bertiga, pasti, pasti dia bertiga, wah, gue udah kayak gitu Enak aja lo, lo tiap gue tidur mimpinya mimpi muka lo, sama temen-temen lo, tiap gue bangun tidur, yang gue bayangin muka lo sama temen-temen lo Kalau ketemu di suatu acara, udah gue bayang-bayangin Tau aja pas ketemu Hmm, udah kayak gitu nih Mas ketemu di lapangan tenis Pas ketemu malu-malu kayak gini Teh, oh enggak, kayak gitu, FaceTime dulu pas lo di Jepang Menikah gue udah gak seko lagi Terus sama gigi orang gitu kan, kayak Enggak, lo harus kenalan, lo harus tau gitu Akhirnya kita teleponan lah lagi Tapi akhirnya kita ya sudah, kita sudah ber Gimana gak bayangin, gue tiap hari ketemu Iya, diketemuin lah sama anak gini Tiap pagi, siang malem, udah kayak orang mainin obat, tau gak lo Kan, itulah Jangan ngomong-ngomong gak mau bertemu dengan Gia Sadika Dimimpiin kah lo sama gue Gila, lo sih dateng beneran ke mimpi gue kayak gini Hai, gitu Lalu kayak gini Next Bangun next Ih, takut-takut loh, takut loh, Nek, takut loh Iya kan Ih, berarti lo terbayang muka gue tuh Canteh gak sampai dimimpin Lo selalu inget gak waktu kita demon-deman Yang kita berantem, kita kan demon-deman Demon-deman berantem, inget gak sih? Lupa anjir Malamnya tuh kita demon-deman Kok gue lupa ya? Lah kita kan berantem, teh Tapi demon-nya gue lupa Kita berantem, di DM Iya berantem-berantem cewek-cewek Maksud lo apa ya? Berantem cewek-cewek Iya kayak gitu, kayak gini Ya gue gini-gini aja Terus kenapa? Ngerti gak lo? Iya, itu Lupa anjir Kita demon-deman, pokoknya kita demon panjang Panjang ya, Nek? Demon panjang, dan menurut gue kalau dibaca Kalau dibaca, nih orang sakit jiwa, kenapa minum obat? Kagak dapet obat kali ya? Dua-duanya tuh bener kayak gini Kayak gitu Yang penting dagu ke atas dulu nih Ke bawah gimana ntar dah Iya kan? Gila ya Gila Puas loh, dibahas nih disini Tapi itu terakhir, kenu berantem Iya, kenapa? Kopok Sekarang gue mikirnya kayak gini Bener juga ya, ngapain sih kayak gitu ya Aduh-aduh, power gitu Kalau perjalanan di kenu ya Di pelajarannya, menurut gue Dua-duanya juga jadi abu aja gitu Dapet apa sih, Nek? Mending gue paraton, dapet medali Iya, bener Capek ya, Nek? Iya, bener Gue juga mikir gitu Terus otak-otak rencana-rencana gue kan Gue kalau berantem suka bikin rencana nih Saiko juga sama Oh, lebih Saiko-an dia, lagi Bokernya mikir rencana Halo, udah gue kesempatan kayak gini Tunggu lagi mikir tuh kayak gini Terusnya ini makanan, pengen gue giniin ke mukanya kayak Oh, emang Saiko Pokoknya siap ada kesempatan, semua-maunya gue kaitin sama lu Emang dua Saiko Nah, terus gue mikir kayak gini Gak mungkin kejadian juga Kalau kejadian itu gue orang gila gitu Merti gak sih, Nek? Gue kayak gini Ya udahlah ya Kalau ada apa-apa besok, terus dimasih deh Gitu Udah deh gitu ya Gue sekarang kalau ketemu orang, kayak orang gila Gue juga kayak gini Biarkan Gitu Nih, ambilnya dunia gue seru kayak gitu Itu terakhir Kalau dulu sih sebelum Tegia gue emang Emang kayak orang gila Karena masih muda juga, teh Ya gue juga udah agak lebih tua juga emang masih gila kok gue juga Enggak, lu kan udah berubah banget Ya berubah sih gue Kata orang-orang Iya Tuh kan ubrubahnya udah masih begitu gimana kalau dulu Itu masih dulu kali Ya enggak lah, gila itu gue Masih lumayan, dua tahun Dua tahun emang baru Tapi udah lama buat Ken Kan gue juga disini baru Jadi lama Itu kayaknya udah lumayan gue kayak Udah lah gitu Udah lah, jadi make peace not war Gitu ya Udah kita Sesama semua orang Kita berbaik hati aja Berbaik aja Tapi menurut lo pertemanan red flag tuh gimana sih Nuk coba Ngomong-ngomongin pertemanan tadi kan kita lagi bila pertemanan Pertemanan red flag Red flag Red flag tuh menurut gue Pertemanan red flag ya Kurang komunikasi Jadi miskom Penting banget Kalau gue gak suka pertemanan red flag menurut gue yang suka ngebohong Iya kurang komunikasi Maksud gue Kan banyak juga orang mungkin gak niat bohong ya Cuman gak berani ngomong Jadinya rusak pertemanan Menurut lo komunikasi Misalnya Ngomong sih Menurut gue kalau semuanya diomongin Semuanya di jalan keluar Tapi kalau udah kejadian baru lo ngomong Itu namanya Kalau misalnya ngomongin di belakang Gue juga Gue tetep ngomongin di belakang Tapi di depan juga gue ngomongin Oh iya beda Misalkan di daerah gue kota ini Dasar lo Tapi di belakang gue jalan lagi orang Eh kemana si daerah goblok deh Gini-gini gitu Tapi kan kebodohan-kebodohan lucu kan Nah itu mah Gak apa kalau kayak Apa ya Ngomongin di belakang Tahu gak Keanu tuh gini-gini Tapi ngomongnya jelek gitu tentang lo Sebel kan Kalau kayak gitu ya Enjong kan Enjong Tapi menurut gue Karena Keanu temennya milih banget Gue make sure temen-temen gue tuh Temen-temen yang berakal gitu teh Bukan temen-temen cegil gitu Merti gak Jadi gue yakin banget temen-temen gue Kalau Diceritain yang jelek tentang gue Mereka tuh tau gue siapa Mereka tuh tidur bareng gue Makan bareng gue suap-suapan Mereka berantem Di medan perang Temen apa enak lo Suap-suapan Temen-temen Temen-temen kayak no Kita di medan perang Selalu berdiri di paling depan Selalu tidur bareng Makan bareng Kayak Kalau kita bertarung Kita di Paling depan Kita selalu kayak Sharing segala hal Jadi gue yakin temen-temen gue tuh tau Tapi pertama yang lo ketemu Sama orang on Jadi temen gue nih Itu apa? Itu pake feeling Pake feeling? Apa? Jadi kayak Click factor Oh gitu Wah gue gak bisa Gue kalau Malah semua orang bilang Muji dia nih Dia bahaya Dia ini dia ini Tapi kalau begitu ketemu gue Gak Tuck Enggak Gak beres loh Gak jadi Ada aja feeling itu Ada Pas ketemu gue gimana Feelingnya apa tuh? Ya feeling busuk Feeling nih cewek Saiko banget gitu kan Jujur teh Waktu pertama kali ketemu Gue gak pake feeling Kadang-kadang kita cuman cepet Iya Inget gak? Itu terjadi cuman cepet Gitu Jadi kalau Dan itu setelah terjadi Itu kan jadi masalah tuh Jadi pas ketemu di Andara Itu udah beda Udah bukan pake click factor lagi Jadi kita Waktu yang meng-heal Oh iya Bener Bener Kayak ini nih Kalau buat ketemu orang pertama kali Kalau pertama kali gue click factor banget Oh gitu Jadi lo kalau misalnya ketemu orang yang Oh ini kayaknya bisa jadi temen gue nih Kan Mbak Gigi suka bilangin Jangan kayak gitu muka lo Kayak gitu Iya Muka lo jadi kayak gitu Tapi Emang kayak gini Muka gue tuh emang kayak gini Emang kalau ketemu orang kayak gini Enggak Muka lo gak kayak gitu Kayak gitu Kayak gini nih Kayak gini Terus gue tuh Enggak pinter nyari omongan Karena menurut gue Kalau kita nyambung Ntar ngobrol Ya kan gak apa-apa bagus Kalau menurut gue ini Kalau kita nyambung Kita bakal ngobrol Kita bakal ketemu Tapi gue tuh bukan tipe kalian nyari-nyari Oh jadi semesta akan menyatu Menyatukan Gue bukan tipe yang kayak gini Oh berarti Nek Semesta nyatuin kita Nek Semesta lagi sualvinan Nek Bener Kayaknya tuh bukan tipe Kenapa orang suka bilang gue sama Karena gue bukan tipe kayak gini Dari mana Kamu lagi ini ya Lagi Lagi mes ya Lalu gak mau gitu sama gue harusnya Lagi mes ya Nek Gitu Nek marah-marah lagi mes ya Tapi tuh lagi mes ya Lagi mes ya Enggak emang diri gue gitu Saiko Emang diri gue saiko Saiko Nah gitu gak tipe kalian nyari topik Makanya gue semua diri gue gak pernah pacaran Gue kalau di chat garing Gue lucu di dunia nyata Tapi kalau di dunia chat Wah gila Gue bener-bener kayak Iya gak apa-apa Boleh Tapi hati gue nih main Perasaannya ada Kalau gue bilang Aku seneng banget Gue beneran seneng Tapi di chat Bahasa itu kayak Seneng gak sih gitu ya Nek gue ajarin ya Baco tanyang ya Iya ini gak bisa Kalau di chat gue Di chat ketemu pertama Karena orang tuh Kalau dia mau ketemu gue tuh Udah ada ekspektasi Apa Kalau lucu Pasti gue orangnya periang Gue matahari Gue menyinari rakyat Masih gak loh Masih gak lo Ketemu gue kayak gini Metro kali lo Sedangkan gue gak asli ya Manusia biasa gue kayak gini nih Oh mungkin ya Itu juga Salah satunya temen gue Jadinya Anjir kok orangnya gini gitu Kayaknya apa kabar Gue bilang Baik Gue mau jawab apa Aku baik-baik saja Aku pas mau jawab kayak gitu Orang gila kali lo Hei Gitu harus gitu Berarti deh sekarang Repot-repot Wih Gitu Jadi Kayak gitu Ya bener Kita memang harus Sebenernya tidak boleh menjudge orang Secara cepat Seperti saya saat itu Gitu ya Tapi kan lo janji banget loh orangnya Berubah loh Kalau gitu Kan gue juga Lo mau juga di janji sama kue Tapi gak nyusahin Lo kan janji nyusahin Kalau gue janji dalam hati Tapi gak nih Gue sebenernya gak pernah loh Kayak begitu Itu kayak Gue percaya Tiba-tiba Tiba-tiba lagi apes Lagi apes Tiba-tiba Gue berikan suatu kepala lo gitu Iya Yang bikin gue dihujatkan Ini sih udah fix banget Kalau TG ngomong kayak gini Karena TG ya gak rese Karena TG ya gak pernah Gak pernah gini Gak pernah nora-nora Di social media Berarti kalau dia udah Kayak gini nih Si pence gendut ini udah Banget gak loh Makanya ini gede War kita itu Berarti gak Tapi gue kaget orang-orang Pada tau itu lo Gue pikir gak akan tau Eh stress Cewek stress Gimana yang gak tau Tuh acara yang dateng Cuman Mohon maaf nih Emang cuman dikit Lo nulis apaan Gue tanya Lo tuh kayak gini Influencer Ini influencer lucu gendut Lucu gendut siapa Banyak loh Mana ada Influencer lucu gendut Siapa Banyak Orang kan harusnya berimajinasi Gak Lucu gendut Orang gila juga tau Pasti si Ini Padahal gue B itu ngarang loh Sebenernya Lo ngomong Teh B itu Apaan Orang gue ngarang aja Si Kali gue kayak gini Siapa sih B Rahsia ya B Namanya B Inisialnya Alias bahaya Gue giniin pas telepon Amat 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 siapa Amat 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 Apa sih Gue ngomong apaan ya B itu Teh Gue gini Aku gak apa-apa kok Dibilang Bencong sama Teteh Aku emang ngerti Gak mau bencong Ini Sial B kan Bencong Enggak Aku gak kayak gitu Maksudnya Dalam arti gue kayak gini Kena kan mental Padahal emang Emang gak Gue percaya Gue tau Cuman gue Demandanya gitu-gitu Kayak nyerang-nyerang Dari bawah Tau gak Gimana dari bawah Tau kan nih Kayak gini Gitu Kayak kusing gitu ya Gitu kan Lagi ngomong inner circle Keluarga kan Orang yang paling deket sama lo Orang yang paling deket sama gue Iya lah Keluarga Emang gak deket-deket kan Gue liat lo kemarin Ngepask-ngepask bayi-bayi itu siapa sih Itu pengunakan Genu Pengunakan lo Ih lucu banget dan ya Lucu emang lucu Lucu Jadi lo berapa sodara sih Genu bertiga Abang Genu pertama Itu yang punya anak itu Yang pertama Kan lo bertiga Yang pertama Bapaknya yang anak itu Yang tengah Abang Genu Ya iya Iya Tiga dulu ya abang gue Gue gak apa-apa Bungsu Genu Oh lo bungsu Oh ini laki-laki semua Laki semua cewek satu nih Dua laki Itu perumpewi ya say Tiga-tiganya cowok nih laki Oh gitu Tapi udah ngasih rumah semua kan sama lo Enggak Kayaknya lo sendiri udah Sendiri ya Siapa nama ponakan lo Namanya Yasir Apa panjang-panjang Namanya Iya Gue lupa lagi Yang ngasih namanya gue lagi Hah serius Namanya Lo ngasih nama Iya Bentar ya nek Nyontek nek Namanya Dia Al-Yasir Muhammad Dia Al-Yasir Ahmad Dia Al-Yasir Artinya apa Kan lo yang nyari namanya Kan lo yang nyari beneran ya Beneran gue yang namain Dihya itu Nama sahabat Nabi Yang Kalau malaikat turun nih Malaikat Jibril Turun ke bumi Mau nyampein wahyu Nyerupainnya dia Nyerupain si sahabatnya si Dihya ini Karena dia ganteng sama tajir Oh Emang ada gila-gila tajir ya Gila-gila tajir Kan gue siapain miskin gue Iya bener Pusing nih dong susahnya Nah dia Kalau Yasir itu Al-Yasir itu Yang lurus Jadi kan anak-anak Kalau udah ganteng Sama tajir Gila ya Ngerti kan lo Tinggal gilanya doang yang belum Nah dengan ada al-Yasirnya Biar lo udah ganteng Kayak lo bener gitu Ngerti ya Bener-bener Bagus namanya Lurus gitu Bagus Lo mau buka aja Sejati nama-nama baik gak Mohon maaf Itu saya nyarinya repotan ya Oh iya repot ya saya Kebetulan Pertama lagi lucu-lucu Ini gue cari nama Segala macem Jadi manggilnya Yasir Kayak orang bule Manggilnya pake nama akhir Eh bagus Gak apa-apa lucu Tapi banyak sekarang kan Orang ada yang panggil nama pertama Tengah Akhir kan ada Jadi yang udah nikah yang pertama doang itu Abang lo Nikah sama Temen lo Sama Ini sama pacarnya Ya sama mamanya Kayakno Sama pacarnya namanya Ratu Nah Ratu Jadi asisten kaino kemarin Pas di pacaran Oh sekarang udah enggak Sampai nikah Sampai nikah sampai bunting Udah gitu stop Bunting Agak usai dikit Samar-samar Terus gue bilang Ratu lo pake suster deh Hidup gue udah gak kuat nih Ratu Tinggal lo doang Lo apa gue yang mati nih Kalo kita yang gak bersatu Kenapa sih kenapa Karena gue udah gak bisa sama orang lain Oh jadi lo harusnya sama dia terus gitu Gue mau sama dia Terus dia kayak Duh gue lagi lucu-lucunya lagi Gue pengen netin anak gue Ngerti gak Gak belum Kayak kucing Gak mau dipegang suster Gue bilang Bentar deh Nek Gue bilang kayak gitu Pake suster gak Maksud gue Lo berangkat Berangkat kerja deh sekarang Tapi masih sama lo sekarang Masih kerja sama lo Masih samar-samar nih Nek Karena dia masih mau pegang diri Ada dan tiada ya Ada dan tiada Oh gitu Kok lucu tapi bisa Bisa menikah dengan Ashesden Ashesden loh Dia udah pacaran duluan Oh gitu Jadi sebenernya udah pacaran duluan Lu rebut lah Pacaran gak kalo itu Emang brengsek Jadi kalo Kenu Emang gak boleh sama orang lain Kalo dari keluarga Kenu Hah gimana sih Oh harus yang deket-deket Yang ini-ini aja gitu Lu bandel sih Dia yang mana-mana Takut ya Takut lepas Kan gitu deh Nek Kayak sekarang lo kan udah tinggal sendiri kan Kalo boleh tau kenapa lo memutuskan untuk Pindah rumah tinggal sendiri Kan gak gampang loh tinggal sendiri Nek Satu Satu Kalo dari Bekasi Jauh Kalo gue masih di Jatihasi Kita gak tenis bareng ya tiap hari ya Nek Iya bener ya Betul gak Bener Itu tenisnya nanti lo Iya Dua Namanya kan orang Tadi orang susah kan Pengen jadi orang kaya Gue pengen dong jadi orang-orang Kalo alamat dimana Cipete gitu Oh biar kayak Cipete gitu ya Oh gitu Cipit Pengen kaya gitu Ketiga Masih norah aja Menurut gue Jadi gak ada tuh keinginan kayak Gue pengen mandiri gitu Gue pengen freedom gitu Kalo mandiri udah bisa mandiri Kebebasan duniawi Kebebasan duniawi Orang tua santai ya Oh Jadi bukan karena mandiri sama bukan karena ini Di Bekasi juga gue udah duga tiap hari Udah 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 gitu Tiap hari ya Gitu ya Oh jadi emang pengen pamer aja kan Emang pengen aja Dimana sih tinggalnya Aku Cipete Aku Cipete Aku Cipete Nek Oh berarti lo kalo nonton orang Aku Cipete Gitu ya Cipete Aku Cipete Aku orang kaya Puas lah Yang alamat tuh cuman segini Kalau rumah buah kan Kalo Bekasi repot Jalan lari lu RT RW Komplek lalala deket gang ini Masuk dari Tukang Lepis Terus ini gitu kan Ada patokan-patokan Kalo repot Kalo lelamat gue ini cuman Cepete Eh Orang nyampe Oh gitu Gue pikir tuh bakal kaya Wise gitu ya jawabannya Nata Enggak sih gue bener-bener gawat Nek Cuman pengen pamer aja Rumahnya di Cipete Gitu Oh gitu ya Nek Tapi lo deket banget sama nyokap lo gak? Deket banget Sedeket itu Nyokap gue mah tau aja Mau lo bohong kayak gimana gue udah tau Itu namanya feeling seorang ibu Iya betul Yang perempunyuan Ini kan lo Gitu nyokap gue Oh lo deket banget sama nyokap lo Deket banget Jadi apapun nyokap lo tau Dia sih pasti tau Lo curhat gitu Aku bilang sama Gitu Kalo curhat kan orangnya gak pintar curhat ya Emang gak pintar cerita gue Masa sih Gue dimana gosip Bukan cerita Gue selalu menceritakan Hal yang seru Kayak gosip kan seru nih Oh Eh lo tau gak si ini Tapi kalo gue ceritain tentang diri gue Kalo kayak Lo tau yang gak rasain gak? Gue tuh sebenernya sedih tau gitu Gak pernah Oh repot Oh gak pernah lo Kalo tentang diri gue gue telan sendiri Gue tau Maka lo stress Jadi gila saiko Semua lo telan sendiri stress lo Ih gue tuh gak bisa terbuka gitu Gak bisa ya? Apalagi sama orang tua geng siwa Kok gitu? Tapi mama tau Kita berantem? Enggak kalo misalnya gue lagi sedih nih Lo kenapa ya gitu Oh iya Jadi cerita Tapi kalo kucuk-kucuk Mah-mah repot Oh gak ya? Enggak Oh jadi lo menyimpan sendiri Kurang-kurangin deh Kenu kayaknya agak stress deh Iya Kenapa sih? Kayak udah Aduh mahal anj** Oh Ngerti gak? Oh iya 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 Bukan yang Wah gue harus punya ini Gue harus punya ini Repot Di hidup kita yang penting bener Punya duit bisa makan Terus Jadi gue tuh gak ada impian yang Gue pengen punya ini Gue punya semua yang gue punya sekarang Karena gue mampu Dan menurut gue idealnya gue beli ini deh Waktunya Ini waktunya deh Oh gitu Bukan yang kayak kekejaran banget Harus ini gitu ya? Lo gak terlalu ambisius gitu ya? Ambis nih sama hal-hal tertentu Misalnya kayak waktu jadi pengen salepgram nih Ambis banget Tapi bukan yang kayak jadi salepgram Kayak gue harus punya istana Gue harus punya mobil sport Yang gak kerepotan gitu Tapi kalau lagi ambis Maksudnya tuh ambis nih Kayak lagi lari nih Ambis gue 7 kilo gak berhenti Ambis gak? Gila Badan segini Tapi kan mobil sport belum Tapi sportnya udah dapet ya? Lumayan ya Iya sport lari Sport lari tenis Lumayan Dapet Kayak gitu Kalau berdoa mungkin yang belakangnya Baru keindianannya mobil sportnya Nah kalau buat mama Kalau buat orang tua kenu Yang belum kesampean Gue tuh sebenernya gak ada niatan Yang pengen ngasih-ngasih apa-apa ke nyokap Karena menurut gue tuh Gue milik nyokap gue Ngerti gak? Gue nih milik nyokap gue sepenuhnya Duit gue udah punya nyokap gue Jiwa gue punya nyokap gue Hati gue punya nyokap gue Badan gue punya nyokap gue Masya Allah ya Jadi gue gak ada pengenan Pengen ngasih mama ini deh Pengen ngasih mama itu deh Karena udah Gue udah all in bro Gue udah gak bisa kasih apa-apa lagi ke dia Udah Mau ambil nih diri gue nih Atau kayak kan Kalau misalnya kayak gini nih Gue pengen deh ngajak Nyokap gue jalan-jalan kemana Misalnya Kebetulan ya Kita kan Kalau gue tuh orangnya realistis Orangnya praktis, simple Gue tuh gak gila-gila ribet Gue tau nyokap gue Repot Kalau di bawah apa Yang bawahnya berantem pasti sama gue Jadi kalau dia mau Berangkat Jadi gak gila-gila ngide Kalau kayaknya Ngerti gak deh Jadi udah aja menjalani hidup semestinya Dan seharusnya seperti sehari-hari gitu Berhubungan urut Jadi kayaknya gak kebanyakan ide Jadi lu gak ada yang pengen Yang paling deket tuh anak kayaknya Dari kecil Karena abang kayaknya belayar Oh gitu Gue lahir aja bapak gue di Jepang Abang kayaknya yang kedua belayar Yang kedua juga belayar Tapi lagi gak belayar Cita-citanya di darat gitu deh Intinya Belayar tapi gak belayar Cita-citanya jadi di darat Sarjananya pelayaran Tapi dia gak lakuin Dia maunya bisnis di bawah Nah Waktu bapak belayar Abang di STIP Itu kan di rumah cuman siapa isinya Lu doang Cuman gue berdua Abang gue yang tengah ini Yang di atas gue pesantren Jadi di rumah cuman Me and my mom Oh gitu Makanya lu deket banget sama nyokap lu Udah mau gak dideket-deketin juga kayak lu Tiap hari ketemu Iya bener Jadi emak gue apa-apa gue ingin tau Gue ngapain emak gue ingin tau Jadi udah Cuman kayak di dunia ini Cuman semuanya satu sama lain deh Jadi lu gak ada nih pengen apa gitu Jadi gue gak BM-BM Karena gue juga dari dulu Udah sakut bermimpi gitu teh Udah gak banyak BM Tau diri Ngeliat orang ke Bali Sekarang pun sama Gak mau bermimpi Kan sekarang lu udah punya semuanya Sekarang ada Adalah mimpi-mimpi Cuman gak yang Gak yang gimana gitu Gak yang muluk-muluk Gak yang capek Gak yang capek Tau kan orang mimpi capek yang sampe kayak Urup-urup Sampe garuk-garuk Gue biasanya Urup-urup gitu Kayak gitu Gak mimpi lu apa dong Sekarang mimpi yang terbesar Sekarang mimpi lu ya pengen Bangun rumah Karena kan tanah udah ada Alhamdulillah ya Cuman karena gue orangnya Balik lagi ya nek Kita agak perfeksionis sedikit Jadi gue kalo rumah Kayak gitu doang Kayak gak deh Jadi gue bangun dulu Duit nih Sampe rumahnya jadinya gak mau maluin Maksimal gitu Jadi sekarang mimpi lu terbesar Lu pengen membangun rumah Dengan maksimal Dengan maksimal Amin ya Amin Gitu-gitu aja sih mimpi gue Gue gak gila-gila punya mobil Gak gila-gila pengen ape Ngerti kan Iya Kayak gue ke New York aja tuh Mimpi juga kagak Langsung lu jalanin Langsung beli tiket gitu ya Kagak lah repot Kayak kali ini Good morning New York Dia jakin Tapi ada duitnya Yuk berangkat gitu Sama siapa nih New York yang mana? Yang pertama sama Karachel Jadi kayak gitu Bukan yang kayak gue Gue harus ke New York Gue harus nginjek New York Ini mimpi gue gitu Gue repot Gue harus liat tiket Ngecek Jadi begitu Begitu diajak Gue liat harga-harganya Gue mampu berangkat Jadi lu mah gak pernah kayak Pokoknya gue harus ini Gue harus itu Yaudah jalanin aja deh Jalanin aja deh Yang penting sama ngejalanin aja deh Pake otak Waras Bener gak? Itu bener Waras kaget susah ya Nek? Iya maksudnya Enggak yang bikin repot Iya bener-bener Yaudah padanya aja Menjalan di hidup ini Rejikian namanya beda Bener Kalau gue gila-gila jadi Raffi amat Yang ada Stren Sukses kagak Tipes iya loh Raffi amat Asisten 5 Dingin nih Raffi Makin saiko nanti loh Iya kan Makin stren makin saiko Jangan lah Menurut gue mah Menurut gue mah jangan ya Soalnya udah kayak Takutin ntar makin saiko Bingung Kalau hidup nih ngomongin hidup Menurut lo hidup tuh apa sih Nek? Gila ngomongin hidup sama gue Gue udah gak sekolah Gila Loh hidup kan beda-beda Nek Iya hidup beda-beda Maksudnya semua orang tuh ada orang yang Inspirasinya dari banyak-banyak pengalaman orang Justru namanya hidup tuh begitu Menurut gue Iya Ya bukan berarti Kan gue gak sekolah Jadi gue gak bisa ngomongin hidup Ya gak juga begitu Semua orang kan Coba tanya kayak Nek Ya lu menurut lo hidup gimana Hidup lo live Pertanyaannya hidup gue kayak gimana Enggak Apa definisi hidup menurut lo? Definisi hidup bagi gue adalah bergerak Karena kok mati dong? Iya maksud gue bergerak dalam arti tuh gue Gue ngelakuin sesuatu untuk diri gue at least Merti gak teh? Gue gak cuman diem Menikmati alam Menikmati pemberian Tuhan Gue nih ngapa-ngapain gitu Dengan gue berpikir Gue salurin ide gue Gue ketemu orang Mobilitas gue tinggi Gue berkarya segala macem Menurut gue itu hidup Jadi menurut lo hidup itu harus bergerak terus Bergerak terus Bukan maksudnya bergerak Dalam arti yang bergerak-bergerak ya Usaha gitu kan Ya dalam arti kayak Ya gue menjalani hidup ini dengan Ada part gue juga di hidup ini Bukan cuman kayak ngejalin doang Gue ini bukan robot yang tiba-tiba diciptakan dalam kehidupan Tapi gue juga punya kontribusi untuk diri gue sendiri dulu at least Gue mengerti hidup seperti itu Empat gak sih? Eh tapi kan roda berputar ya Lo takut gak sih? Gak punya duit lagi Kalau gue misalnya gue dari dulu takut banget tuh Kalau gue gak punya duit ya Gak punya duit Gue Megang duit 2 ribu perak 10 ribu perak Di dompet ya setiap hari Kayak cuman cepet Punya 300 ribu aja nih Enggak kesampaian tuh Kayak 5 tahun 5 tahun loh 5 tahun Punya hidup kayak gitu Hidup aja ketawa aja di gue Gak nangis-nangis kerepotan Enggak Enggak Bahagian juga gue daripada lo Amal diri gue sekarang Amal diri gue sekarang Amal gue dulu Demi Allah dulu gue lebih mengakak tiap hari Kenapa? Di depan rukok Ngerokok Amal teman-teman gue Amal kampung Nginang-nginang orang Kenapa? Kenapa? Menurut lo Tapi itu kan antiknya menurut gue Karena jadi repot Punya duit banyak jadi repot Gue jadi ada yang harus dijaga Dulu gue berantem Kayak lu kayak gitu Enggak mikirin gue mau siap Kadang gak punya apa-apa nih Oh iya Jadi ada beban-beban tersendiri Beban-beban tersendiri Tapi tetap bersyukur ya Ini hidup yang anugerah banget Waktu gue Hidup dengan baju ini Sepatu ini Rambut ini Aku duduk disini Tetap luar biasa Jadi lu mah Ini jalanin aja deh hidup deh Ringan Hidup gue tuh dulu tuh Ringan jadi kalau soal duit Dulu tuh sih gak pernah takut ya Enggak Abis sekarang lu gak pernah takut Karena gue nyampe aja Kemana juga nyampe aja gitu Gak bawa duit juga temen gue pada baik-baik Berarti gak? Iya Gue tuh gak nginjak ke union Gue gak bawa duit Apa temen gue Pesankan Pesankan Gue pesen lah Kayak gitu Mungkin emang jalan hidup lu rejekinya Dari berbagai Karena rejeki itu kan macam-macam ya Bukan masalah duit doang Lu punya temen yang baik Lu punya sekitaran yang baik juga kan Itu kan rejeki buat lu kan Sehat rejeki Sehat Bener Tapi berarti dulu hidup lu yang menurut lu susah itu Memberikan lu pelajaran banyak dong sekarang Dulu sih kagak ngerasa belajar ya Kalau dulu Ngejalanin aja Udah Gimana sih saya loan aja Iya Pede aja hidup Ya hidup aja Gak gak pake Mengartikan hidup Gimana repot sih gue Udah gak punya duit Pake ngartikan hidup Ini apa ya Udah hidup gue tinggal Ngerti gak loh Udah nongkronk depan terukum Ngerokok Sharing Nungguin rokok gue gak ada Gue tuh rokok Kan orang pada kayak gini Gue gak bisa kalau gak min Gue harus ini gue harus itu Gue saking miskinin nih Rokok apa aja gue sikat Kayak supir truk Ngerti gak loh Tapi emang hidup gue di levelan kayak gitu Jadi udah gak pake repot-repot Apa arti hidup ini Capek nek makanya udah jangan Target kamu apa lima tahun ke depan T**k lo target Gak usah lah pake target Capek lah otak kita sayang Di otak gue sih kayak gitu ya Menurut gue sih kalau otak tuh jangan dipake sering-sering ya Tapi kalau di kehidupan kayak gini Anugurannya ya gue jadi mikirin itu Jadi hidup lebih terencana Jadi pengen Pengen deh ya Kalau punya ini mah Kayaknya hidup kita lebih rapih nih Kalau gue begini kayaknya lebih rapih nih Lebih enak nih gitu Jadi Ada waktu buat olahraga dulu mah Gue bawa-bawa olahraga Gila gak sama lo Dia olahraga ya Tendis Ya ina inu Ninnu gitu ya Jangankan ya Gue pengen ada mimpi-mimpi kayak gitu dulu ya Ya mimpi mah ada dah Pernyata di selebgram tuh mimpi gue yang Paling gede tuh Paling gede dan gue raih Oh itu mimpi lo sebenernya paling gede tuh itu Paling jadi selebgram Gue mah kagak ada mimpi-mimpi jadi dokter Jadi Apa yang gak ada gue udah gak pede gue udah sekolah Kenapa pengen jadi selebgram Ngeliat aku Karin loh Nyawa rumah di Pondok Indah gue bilang Wih ini anak Tetep loh rumah Rumah Pondok Indah cepetnya gitu ya Kayak gini ya Nek Iya dong ya Allah kayak gini Simpel Anjir Karena umurnya sama kayak gini Umurnya Si Karin Waktu itu muda banget Wah gila Sedang Menurut gue kerjaan dia Gak usah pake ijazah nih Karena ijazah gue nilai jelek banget Gue jadi selebgram nih Dan gue dominan juga kan anaknya Gue nih kalo di tongkrongan pasti Suara gue yang paling kedengeran Pasti orang pilih gue kalo ada kampanye di tongkrongan itu Ngerti gak? Eda Nah gue bisa nih Ini selebgram gue bisa nih Gue langsung targetin Ambis tuh Baru Ambis Karena mimpi terbesar lo Baru gue list Dimana selebgram gue bisa ketemu selebgram Di tempat dugem Udah pasti lo ketemu-temu sama selebgram Udah pasti harga mati Gak mungkin lo gak ketemu Akhirnya tiap malem gue dugem Tiap malem gue caper Beneran? Beneran gue joget kayak monyet Maksud gue biar orang ketawa Ape negor gue Lo tau gak pernah kayak gitu Ape negor? Siapa sih lo? Ape gue ditemenin Sama siapa pertama kali lo? Pertama kali yaudah Yaudah deh Perjalanan gue kan banyak tuh di Youtube-Youtube Ini kayak gitu Mimpi gue yang gue ambisin sih itu Oh gitu? Gue boro-boro ya punya mimpi kayak gitu Demen sama orang yang takut Demen sama orang yang gak berani ngomong kan tau Aduh mau ngapain gue cinta-cintaan Puncuk gini lo? Itu hidup gue udah gitu aja deh Yang penting gak kakak-kakak Bersyukur Gini-gini aja cuman Tas-tas hidup gue gini Tuh Jalanin nongkrong Ngelur ngidul Yang penting bensin ada Yang penting duit 2000 masih hidup Gue pernah ngisi bensin 2000 demi Allah Jadi lo pertama kali pengen jadi selebgram Terus lo belum kenal siapa-siapa berarti awalnya Selebgram Dunia artis Boro-boro teh gue Ketama siapa? Artis mana temen-temen sama gue Jadi lo dugem Atau anak-anak Bekasi Oh iya maksudnya lo dugem Tapi temen-temen gue yang Bekasi Anak-anak orang kaya Oh tetap ya kaya dan rumah Kaya dan rumah Kaya rumahnya lo ganti nama deh Kaya dan rumah Gue mainnya sama anak pangsut Sama anak kalazar Sama anak global Sedangkan gue dari SMP Negeri 11 Kenal lo Gue dari sono jauh berangkat dari kerangan ke galaksi Yang penting dugem Yang penting hits Yang penting joget munyit gimana joget munyit Yang penting Kiki Challenge dulu Kayak orang gila Yang penting hits aja Yang penting gue pergaulan Nomor satu Untuk menjadi selebgram Selebgram Yang penting kan selebgram Ampe sekarang gue main film Gue pengen ditulis tuh Kakek itu kita tulis aktornya jangan-jangan Gue selebgram Gak mau ya Kayak lo konten kreator ya Gak-gak-gak Selebgram Temen gue yang selebgram pada jijik Dipanggil selebgram Temen gue pada jijik Tau kalau pada kayak gini Aku sih konten kreator ya Biar keren Lo kan gak mau kan Selebgram kan Tapi konten kreator sih konten kreator Karena dia ngerti konten Kalau gue kan gak konten kreator Gue gak konten Jadi lo ngapain? Gue ya ngelucut Seorang demen Jadi banyak followers deh Selebgram Gue tuh member legit Seorang selebgram Jadi lo gak mau Kalau misalnya Keyano Menjadi konten kreator Gak mau Bukan gak mau Kalau gue konten kreator Yang layak Boleh deh gue dimain Gue kan gak konten Teh Oh iya Kalau konten kreator tuh Yang konten kayak gini nih Nih Tehnya sekarang konten kreator Oh gitu Kalau gue boro-boro Gue ngapain? Gue mau apa aja mau Yaudah lah Gitu kalau gue mau Lebih ke konten kreator Ayo dah Ini Ayo dah Kayaknya lebih tenang Dipanggil selebgram Karena menurut gue kayak Gak beban Iya gak beban Nah itu mimpi lo Udah tercapai Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Kalau udah mau datang ke To Behanes To Behanes Ya kan Thank you so much Udah ngobrol sama aku disini Boleh gak gue tuh Thank you so much Thank you Teh Thank you Bun Bestia udah dengerin To Behanes juga Terima kasih banget ya guys Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like Share video ini Bye Bye